Halo semuanya, selamat pagi. Hari ini kita akan belajar masih di temati 6, subtema 1, pembelajaran 3, dan 4. Siapkan ya, buku dan alat tulis kalian. Kita sudah siap mulai belajar hari ini. Sebelum mulai belajar, mari kita berdoa lebih dahulu. Oke, mari kita mulai pembelajaran kita hari ini. Masyarakat Indonesia sangat beragam, terdiri atas ratusan suku bangsa yang memiliki budaya, bahasa, agama, sumber daya alam, dan sosial budaya yang berbeda. Kita sudah pernah bahas ini ya di tema saat kemarin. Keberagaman tersebut disatukan oleh Senggoyan yang berkata Bhinneka Tunggal Ika pada Pancasila. Bhinneka Tunggal Ika merupakan Senggoyan bangsa Indonesia. Kata tersebut diambil dari Kitab Sutasoma Karya Ngkutan Tular. Kalian harus ingat ya, harusnya ya. Senggoyan ini menggambarkan persatuan dan persatuan bangsa Indonesia. Indonesia memiliki suku bangsa yang beragam. Kita semua sudah tahu tentang itu ya. Suku bangsa adalah sebagian dari suatu bangsa. Maksudnya bagian dari suatu bangsa. Setiap suku bangsa memiliki ciri-ciri tertentu. Misalnya, ciri secara fisik, bahasa, adat istiadat, dan kesenian. Ini juga kita pernah bahas ya di tema 1. Jadi, suku bangsa itu memiliki adat istiadat, bahasa, dan kesenian yang berbeda. Tapi kali ini kita akan fokus ke ciri fisik. Ciri fisik dari suatu suku bangsa dapat dilihat dari warna kulit, rambut, wajah, dan bentuk badan. Berikut ini keberantaman suku bangsa yang ada di Indonesia. Ini sudah tulis pulau-pulau yang ada di Indonesia, yaitu ada Sumatera, Kalimantan, Jawa, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua. Mari kita perhatikan ciri-ciri fisik dan suku bangsa yang mendiami pulau-pulau ini. Yang pertama, ciri fisik masyarakat Sumatera, tubuhnya kecil, kulit sawo matang, dan rambut beromba. Suku bangsa yang mendiaminya yaitu Suku Gayo, Batak, Mandailing, Nias, Minangkabau, dan Mentawai. Yang kedua, ciri fisik untuk masyarakat Kalimantan biasanya, berambut ikal dan lurus, muka sedikit bulat, dan berkulit putih hingga sawo matang. Suku bangsanya, Dayak, Putai, Banjar. Untuk pulau Jawa, ciri fisik secara umumnya, rambut ikal dan lurus, muka sedikit bulat, kulit putih hingga sawo matang. Suku bangsa untuk pulau Jawa ini, Sunda, Jawa, Tengger, Madura, Betawi, dan Badui. Sementara untuk ciri fisik di Sulawesi, rambut keriting dan lurus, muka sedikit lonjong dan berkulit sawo matang. Untuk suku bangsanya, Lugis, Makassar, Mandar, Baraja, dan Mandau. Untuk Nusa Tenggara, ciri fisik secara umum masyarakatnya yaitu rambut lurus, muka sedikit lonjong, kulit sawo matang, dan tubuh yang relatif kecil. Suku bangsa yaitu Bali, Bima, Sasak, Lombok, dan Mandarai. Untuk pulau Maluku, ciri fisik secara umumnya, rambut keriting dan ada juga yang berombak, muka lonjong, kulit sawo matang hingga hitam, dan tubuh yang relatif kecil. Suku bangsanya, Kei, Ambon, Pernate, Tidore, Bia. Ciri fisik untuk masyarakat pulau Papua dan sekitarnya, yaitu rambut keriting dan berkulit pua. Suku bangsanya di pulau Papua, Suku Dhani, Suku Asmat, dan Yapet. Kalau kita bicara tentang ciri fisik, berarti kita juga bicara tentang ras. Apa itu ras? Ras adalah suatu sistem pengelompokan atau penggolongan manusia yang ada di muka bumi ini berdasarkan ciri-ciri fisik secara umum. Nah, jadi ada ciri-ciri khusus di Indonesia adalah suku-sukunya ya, tapi secara mendunia itu dikelompokkan lagi menjadi satu ras. Sekarang kita bahas beberapa ras yang ada di Indonesia antara lain. Ada ras malayan mongoloid, ras melanosoid, ras asiatik mongoloid, dan yang terakhir ras kalkasoid. Mari kita bahas ras yang ada di Indonesia. Yang pertama yaitu ras malayan mongoloid. Ciri-cirinya memiliki kulit yang sawah matang, mata hitam, rambut hitam lurus dan berombak, hidung, dan bibir yang sedang. Artinya hidungnya tidak mancung dan tidak pesek, dan bibirnya tidak tipis tetapi juga tidak tebal. Penyebarannya meliputi Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Kandara Barat, Kalimantan, dan Sulawesi. Yang kedua ras melanesoid. Ciri-cirinya warna kulitnya hitam, rambut hitam dan keriting, bibir agak tebal, badan tegap, hidung lebar, cenderung pesek. Penyebaran ras ini meliputi wilayah Papua, Maluku, dan Nusa Tenggara Imun. Selanjutnya yang ketiga yaitu ras asiatik mongoloid. Ciri-cirinya, ras ini kebanyakan kaum pendatang dan biasanya berdua di kota-kota besar. Masyarakat yang termasuk ras ini antara lain orang Cina, Jepang, Korea, dan lain sebagainya. Ciri-ciri ras asiatik mongoloid itu warna kulitnya kuning, mata sitit, bibir kripis, rambut hitam, dan cenderung berus. Selanjutnya adalah ras kaukasoid. Masyarakat yang termasuk dalam ras ini adalah antara lain orang India, Timur Tengah, Australia, Eropa, dan Amerika. Ciri-ciri ras kaukasoid adalah warna kulit untuk orang India agak kuning. Sedangkan untuk orang Timur Tengah, Australia, Eropa, dan Amerika adalah putih, rambut hitam atau piram, dan hidung mancung, dan bibir kripis. Oke, kita sudah belajar ya tentang sumber daya alam. Misalnya sekadar mengingatkan bahwa manusia itu memanfaatkan sumber daya alam untuk mengundi kebutuhan hidupnya. Nah, sumber daya alam juga ada yang dapat diperbaharui dan tidak dapat diperbaharui. Langsung saja ya, kita akan bahas contoh sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Contohnya, tumbuhan dan hewan. Kita akan bahas yang tumbuhan terlebih dahulu ya. Bagian tumbuhan yang dapat dimanfaatkan manusia adalah akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Bagian tumbuhan banyak dimanfaatkan sebagai sumber makanan atau bahan pangan. Tumbuhan yang dimanfaatkan sebagai bahan pangan, contohnya, Padi menjadi beras, biji gandum menjadi terigu, kedelai menjadi kecap, tahu dan tempe, dan jagung menjadi minyak jagung. Oke, kita lihat yang selanjutnya, yang kedua yaitu bahan sandang. Tumbuhan yang dimanfaatkan sebagai bahan sandang adalah kapat, yang dapat dirajut menjadi kain ratun, jadi bisa dipakai sebagai pakaian. Yang ketiga yaitu perawatan rumah tangga, kayu, bambu, dan potan banyak dipakai untuk membuat perawatan rumah tangga. Dan yang terakhir yaitu produk kesehatan dan perawatan tubuh. Contohnya, obat-obatan seperti jahit, kunyit, pinus kecing, dan mokudu. Sampo, misalnya dari lidah buaya, urang aring, kelapa, dan kemiri. Juga ada sabun mandi, misalnya dari lidah buaya, apel, bunga mawar, dan alpukat. Berikutnya, yaitu hewan. Bagian hewan yang dapat dimanfaatkan yaitu daging, susu, kulit, telur, dan bulu hewan. Bahan pangan yang berasal dari hewan, antara lain ada susu yang berasal dari sapi dan kambing. Lalu ada daging yang berasal dari ayam, sapi, kambing, dan ikan. Dan telur yang berasal dari ayam, bebek, dan burung boyu. Semuanya, apakah kalian suka susu, daging, dan telur? Ini semua mempunyai protein yang tinggi ya, jadi kalian harus makan ini secara teratur. Bahan sandang yang memanfaatkan bagian tubuh hewan antara lain, yang pertama ada kain sutra dari ulat sutra, kain wall dari domba, dan jaket, sepatu, tas, ikat pinggang dari kulit hewan. Barang tambang Kalau tadi kita sudah bicara tentang sumber daya alam yang dapat diperbaharui, sekarang kita bahas barang tambang, yaitu sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, yaitu barang yang akan habis barangnya jika penggunaannya digunakan terus-menerus. Kita bahas ada tiga di sini, yang pertama yaitu barang tambang sumber energi, ada minyak bumi, gas alam, dan batu barang. Yang kedua, logam, berupa pembagai, bauksit, besi, imah, dan emas. Dan yang terakhir, barang tambang industri, ada kakur dan asbest. Aktivitas penduduk di suatu daerah sangat dipengaruhi oleh kondisi geografisnya. Kondisi geografis meliputi kondisi iklim, jenis dan kualitas tanah, serta kondisi perairan. Aktivitas penduduk yang terkait pada kondisi alam dapat diketahui dari cara kehidupan penduduknya, yaitu yang pertama di daerah pegunungan, umumnya bekerja di sektor pertanian, perladangan, dan buruk perkegunungan. Yang kedua, di dataran tinggi, umumnya bekerja di sektor pertanian, terutama perladangan. Yang ketiga, di daerah dataran rendah, pertanian, ladang, dan bentuk pertanian lain, transportasi, industri, dan perdagangan. Terakhir, di daerah pantai. Biasanya masyarakatnya seorang nelayan, penjual jasa wisata, sektor perikanan, dan perkegunungan pelapa. Pegunungan Kita sudah pernah bahas ini ya, di semester 1 kemarin, tapi mari kita pelajari kembali, kita mengingat kembali pelajaran ini, kita ulas lagi ya. Pegunungan itu merupakan, deretan atau rangkaian gunung yang memiliki ketinggian 500 meter di atas permukaan laut. Di daerah pegunungan ini, biasanya masyarakatnya adalah petani, ya, bekerja sebagai petani. Selanjutnya, yaitu ada dataran tinggi. Kita pernah bahas ini juga ya, dataran tinggi adalah dataran yang memiliki ketinggian antara 700 sampai 800 meter di permukaan laut. Selanjutnya, dataran rendah. Dataran rendah adalah dataran yang memiliki ketinggian hampir sama, yaitu 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Daerah ini cocok untuk dijadikan wilayah pertanian, perpubunan, peternakan, dan kegiatan lain. Yang terakhir, yaitu daerah pantai. Ya, mis akan bacakan secara singkat saja ya, intinya, pantai adalah bagian daratan yang berbatasan dengan laut. Sebagian besar penduduk bekerja sebagai nelayan. Jelas ya, karena dekat dengan laut, jadi mata pencahariannya adalah mencari ikan atau nelayan. Keindahan alam dapat kita tulis dalam baris atau larit puisi. Tetapi, saat membaca puisi, berbeda dengan membaca teks non-fiksi. Ketika membaca puisi, suara harus terdengar keras. Berikut ini hal-hal yang harus diperhatikan saat membaca puisi. Yang pertama, ketepatan ekspresi. Yang kedua, gerak anggota tubuh. Yang ketiga, kejelasan artikulasi. Jadi, setiap kata itu harus dikatakan dengan jelas. Warna suara, irama puisi, dan intonasi. Artinya, puisi itu harus dibacakan dengan nada yang tepat. Banyak puisi yang ditulis oleh pengarangnya untuk mengungkapkan isi hati pengarang tersebut. Jika mengetahui makna puisi, kita akan lebih mudah untuk membacakan dengan ekspresi dan memberangkan yang sesuai. Nah, bagaimana caranya mengetahui makna dalam puisi? Kita bisa ketahui dengan cara membaca puisi dengan berulang-ulang. Dengan demikian, kita akan mengerti makna di dalam puisi tersebut. Yang kedua, membaca kembali hingga menemukan makna konnotatifnya. Yang ketiga, mengidentifikasi susunan puisi. Dan yang terakhir, membuat kesimpulan makna puisi tersebut. Oke lah anak-anak, sampai disini dulu. Pembelajaran kita hari ini, terima kasih atas perhatian kalian. Tetap semangat belajar, jaga kesempatan, jaga kebersihan. Kita akan bertemu di pembelajaran selanjutnya. God bless you.